Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita kedatangan mobil seprolet spin tahun pembuatan 2012 nah jadi ketika dinyalakan AC terdengar suara bunyi kretek-kretek kasar banget nah jadi suaranya seperti ini kretek-kretek dan ya masih dingin cuma kendalanya karena suara mobil sangat keras kretek-kretek jadi nanti kita akan dongkat kompresornya nih dinginnya juga kurang maksimal tapi ya kayak kompresor lemah seperti itu jadi nanti kita akan buka kompresor kalau kompresornya masih bisa diperbaiki kita berbaiki kalau nggak bisa kita custom pakai yang universal setelah kita turunkan kompresor dari mobilnya kondisinya seperti ini ya jadi kotor tuh udah bisa kelihatan olinya kotor coba kita bongkar kompresornya seperti apa jadi kondisinya seperti ini kompresor spin ketika kita bongkar kondisinya kotor dan webnya patah sehingga terjadi oli tercampur kompresor gram-gram-gram latrado makanya kita Flushing semua dan kita custom pakai kompresor Avanza dan kondisinya multi flow Jadi ini udah nggak bisa kita perbaiki jadi kita menggunakan condisinya yang Multi Flow Universal dengan ukuran 14 ini 14 tingginya 23 panjangnya dan tebalnya 20 ada juga yang tebelnya bisa 24 terserah ya jadi kita menggunakan 20 aja udah mampu buat mobil Seprolet Spin tahun 2012 jadi nanti penampakannya seperti ini setelah kita tempelkan ke unit mobilnya jadi untuk pemasangan kondensor ini bersamaan dengan kondensor nanti kita kasih bracket jadi penampakannya seperti ini setelah kita pasang bersama dryernya nah jadi kondensornya kita tempelin ke radiator nah tapi kita bikin bracket dulu pakai plat ya jadi jangan sampai kondensor nempel ke radiator nah untuk kompresornya kita menggunakan Avanza yang build up seperti ini kayak yang kemarin kita pasang di mobil episode eh sorry mobil proton ya nah jadi dryernya seperti yang kemarin di proton juga warna hitam dan nanti kita custom selangnya dari depan kita ganti selang dan pipanya kita custom juga untuk ukuran fanbellnya masih sama bawaan mobil spinnya tidak ada perubahan di fanbell untuk penyetelannya juga sama gak ada perubahan cuma kita bikinkan dudukan di kompresor atau kita bikin bracket baru pakai plat nanti kita lubangin di las-las udah jadinya seperti ini sangat gampang untuk pembuatan bracket kompresornya langsung kita ke pemasangan jadi pemasangannya langsung sama radiatornya jadi satu kita nanti pasang radiatornya sebelum kita pasang kita setting dulu selang-selangnya pipa yang dari kondensor ke ekspansi atau dari kompresor ke kondensornya nah kita jamin nanti untuk hasil dinginnya kita jamin pasti dingin ya coba nanti kita akhirnya gimana apa dingin atau enggak kalau dingin kita nanti kasih video kalau gak dingin ya juga kita record pakai videonya jadi penampakannya seperti ini setelah kita pasang kondensor dengan ukuran 14 23 dan tebalnya 20 persis kayak mobil kemarin yang kita pasang yaitu mobil proton pakai kompresor X Singapura Avanza atau build up ya lalu kita pasang kondensornya dengan ukuran yang sama dan kondensornya multi flow warna putih seperti ini waduh ini nanti nanti kita akan lihat seberapa hasil dinginnya setelah kita custom seperti ini untuk trayernya warna hitam pakai R12 ataupun flaring itu bisa lalu custom pipanya seperti ini ini customnya jelek aturan ini kebawah tapi tidak apa-apa karena ya sudah kebuat jadi daripada kita ulang dengan ya sementing ini tidak mengganggu bumper nantinya dan selangnya ekspansinya kita oh sorry LPSnya kita pindah kebawah nah jadi LPSnya kita pindah kebawah karena di kompresornya kita custom pakai yang universal juga seperti ini tekanannya normal tekanan normal dan udah mutus kompresornya kompresornya mutus pipanya dingin banget pipanya dingin banget high press nya normal tadi sebelum kita siram 200 ya ini 170 an dan ini tadi kita kasih air radiator nya karena nantinya kita kasih lagi biar enggak masuk angin mati mantap tapi kecilnya kecil kan kecil kalau banter ya coba kita tes hasil suhunya ini udah 6,3 6,3 derajat ini suhu ruangan udah dingin banget jadi untuk penggantian atau custom mobil Chevrolet tahun 2012 ini Chevrolet spin bisa banget pakai kondensor multiflow yang universal sama kompresor X Singapuran Avanza ataupun Avanza yang di Indonesia juga sama bisa mampuni jadi saking mampuni ketika kita penggantian kompresor Avanza ke mobil spin nah jadi kenapa alasannya kita ganti kondensor yang baru pakai universal karena kondisi yang kondensor bawaan mobilnya itu udah hitam banget dan kita tadi sempat flushing ternyata sirkulasinya kurang lancar jadi kita putuskan buat custom sekalian jadi kompresor custom dan kondensor custom dan kenapa kita gantinya custom bukan pakai yang original karena kata si pemilik mobilnya biar budgetnya lebih murah juga kenapa tidak ya jadi dinginnya bisa maksimal juga dan lebih murah oke kita custom untuk tekanan kompresor high press dan low press nya itu normal ya guys normal ini bahkan bisa sampai 3 derajat coba kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam dan betul ini 3,2 derajat suhu dinginnya jadi untuk kompresor seperti ini wah tahan banting terus di RPM mesin juga tidak begitu terkerasa jadi ketika kita nyalain AC itu kayak tidak ada beban karena kompresornya kecil tapi kecil-kecil cabai rawit kita kita beberapa kali custom pakai kompresor yang model seperti ini di Kia Rio terus di Pisut di Terios terus di mobil Captiva ini di Pisut di Mercy itu sudah banyak ya kurang lebih ada sekitar sepuluhan lebih sudah kita custom seperti ini pakai kompresor Avanza yang Singapura dan kondensor Multiflow ini kacanya juga sudah ngembun Alhamdulillah berhasil jadi untuk perakitan mobil Chevrolet Spin tahun 2012 kita berhasil ada kurang lebihnya mohon maaf semoga video ini bisa sedikit kasih gambaran ketika mobil Anda kompresornya rusak atau jebol kondensornya minta diganti Anda bisa custom pakai yang universal dan Multiflow cukup sekian ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh